Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku semua dimanapun berada Pada kesempatan hari ini Atau kesempatan sore hari ini Saya akan berbicara tentang Larva yang dicampur dengan beda hari Apa resikonya Dan bagaimana fitnya Untuk lebih jelasnya Kita akan melihat Di kolam larva ini Bagaimana perilaku larva-larva Yang dipelihara di kolam ini beda hari Silahkan simak video berikut ini Saya akan bercerita tentang Bibit nila yang saya beri Beri pakan larva Mungkin dalam kesempatan ini Dibilang Terlalu ekstrim Tapi sahabatku Saya baru ini saya perhatikan Ternyata Ikan nila bisa makan ikan yang lebih kecil Ikan nila yang lebih besar Mengejar-ngejar yang kecil Dan setelah mati langsung dijadikan santapan Makanya pada kesempatan ini Makanya pada kesempatan ini Saya sumbang saran Buat kawan-kawan yang barangkali Sudah panen larva Jangan disatukan antara larva yang sudah sekian hari Dengan yang baru lahir Terlebih Terlebih Jika Ikan tersebut Tidak diberikan pakan secara maksimal Sebelumnya saya pernah mencoba di akwarium Kayaknya aman Tapi pada saat itu Pemberian pakannya maksimal Sementara di tempat ini Karena saya Melakukan Pemantauan Ternyata Larva yang Ikan nila Yang lebih besar Akan memakan Larva-larva Ini dia sahabatku Dia berebut Ini dia Sahabatku Dia berebut Jangankan yang lebih besar Yang sedikit besar Aja dibanding Larva tersebut Sudah bisa Mengganggui Kawan-kawan Ini dia sahabatku Ini yang kecil Sama kecil Dia diganggu oleh Dia sudah mati Kita perhatikan Kita perhatikan ini dia sahabatku Kita perhatikan terus Dia akan Dia sudah mati Dijanggui Sebentar lagi Akan disantap oleh kawannya Ya Hilang sahabatku Ini lagi Kita perhatikan Selamat menikmati Jadi tips yang akan saya Sampaikan melalui video ini Yaitu Jangan menggabung Larva Yang beda hari Karena Jika ikan itu lapar Akan menjadi Santapan Ikan yang lebih besar Dari larva tersebut Jangankan larva yang Beda Jauh ukurannya Larva yang Beda Umur Berapa hari saja Sudah bisa Mengganggui Larva yang lebih kecil Sekian dulu Sahabatku Mohon Bantuan like And subscribe Agar saya Bisa Menampilkan video-video Yang lebih menarik Tanpa sahabat-sahabatku semua Channel saya Tidak akan bisa berkembang Satu subscribe Sangat bermanfaat Bagi channel ini Jika ada kekurangan Silahkan dikoreksi Ini hanya Gelas rumahan Sahabatku Dan Diperuntukkan Bagi Kawan-kawan pemula Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.